sudah ditinggalkan karena memang takut karena tanahnya ngundur sakit apa abah aku ngomong apa tetiasa lempang oh masya Allah sobatku ya mau jajan abah bapak firman di Bogor sobatku ya jadi abah dedet ini pindahan dari Suradita dan katanya sudah tidak bisa jalan sepatutnya kan keadaan kumaha caranya keadaan kemana ngaduh masyarakat sepatutnya adik ngaduh kadesa itu camatan sami kan upaya yang diasal secara cabatan saling muntangkan ya adik masyarakat seperti abdi kemana muntang selamat terima kasih selamat menikmati Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semuanya Bertemu lagi di channel vlognya AC Pesoy Nah kali ini sahabat Saya melanjutkan perjalanan kemarin Saya masih keliling Di sebuah perkampungan Dan kampung ini Masih berada persis di atas Pegunungan sahabatku Masih berada di kawasan Gegerbitung Nah sahabatku Saya berada di atas Dan yang Di bawah sana Jalannya terus Arah menuju kampung Yang katanya Kampung itu sekarang sudah mulai Ditinggalkan Karena longsor Atau ada pergerakan tanah Masya Allah ya sobatku Kita jem sedikit Di sana sawahnya sangat Terasering sekali sahabatku Oh ya Dan rumah-rumahnya pun Agak Berjauhan Satu sama lain Sobatku Oke Yuk Bagaimana keseruannya Kita coba Berkeliling Dan bersiratu rahmi Sobatku Tetap Ikuti Dan pantang terus Di channelnya Asep Pesoy Ibu Upami kampung Parahita Di mana Suradita 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 Palihanap Bari kemana Ibu Tibulu Ibu Sangat hebat Tanuhan Asya Allah Sobatku ya, disini udaranya sangat sejuk sekali. Berarti katanya sih kampung Suradita itu berada di bawah sana, Sobatku. Kebetulan ada si Abah nih, kita tanya. Ujuh naon, Abah teh. He? He? Kuma daman? Ini berapa? He? Sarang abah saha nama ini? Hah? Bah Edet. Nama ini Saha? Bah Edet. Bah Edet. He? Kunaon. E? He? Kunaon. kunaon teraraos kunaon apa di desa orang saha sobatku ya jadi abah edet ini lagi sakit apa abah kunaon tetiasa lompang abah edet ini dia tidak bisa jalan abah yusuf sabar tahun selapan 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 puluh tahun dia sarang saha abah bojok kemana sih emak nak oh terus pupus oh berarti abah disini sama anak atau sendiri sendiri oh masya Allah sahabatku ya tuh tinggal disini sendiri sahabatku tuh masya Allah ya oh jadi rumah abah ini di pinggir jalan memang ini pindahan yang dari kampung Suradita sahabatku oke kenapa abik ini gak salah iya iya ah sahabatku tuh masya Allah ya ini memang bener-bener di atas ketinggian sahabatku masya Allah jadi kampung Suradita nya itu berada persis di bawah nanti kita coba kesana sahabatku bah sadi dinten sokamana abah tarakamamana tarakamamana adik mam sokti mana hmm mam mam gaduh murang kali itu murang kali gaduh sabaraha opat om dimarah anak enak oh terlebih gitu hmm oh iya jadi abah disini disini tinggal sendiri tapi sahabat abah atau tarakamamana mana yang namanya tarakam sesuat atau sahabat sasi atau setahun sobatku jadi abah dedet ini sudah hampir setahun tidak bisa jalan aku mahas setruk tapi aku naon berarti berarti mapasnya nyeri gitu terbisa 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 gerak hmm biasa barfi ya karena katanya tidak bisa gerak jadi tidak bisa jalan abahnya mudah-mudahan abah enggak laman ya saya bayar kamu jajan ya kamu jajan abah di bapak firman di bogor kamu jajan abahnya sobatku ya jadi abah dedet ini pindahan dari suradita dan katanya sudah tidak bisa jalan sakit abah 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 bada nyobihlah ameng ke palihanap ya abah yang enggal damang ya ya assalamualaikum bapak punten sarang sahab bapak tewas te ojim bapak ojim bapak saya tengah denger ini katanya kampung kampung ini dulu apa sempat ada pergerakan tanah di tahun 1885 oh di tahun 1885 1885 masih terus berturut-turut tiap tahun besok tiap tahun besok oh iya sobat itu rumah karosong iya iya bapak di 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 iya bisa dulu halodok dari panggung seperti ke ini di di permanen ini di tinggal ini air rubuhan bertahanan tanahnya itu ditinggalkan itu selami di gunung di kontrak nyawung penuduk itu penduduknya masih kena segera tinggal segera kosong bumi kosong air bapak tacaan ngungsi atuh air tersiap pasir di kontak di hujan itu siap berarti jalan terbuntu pak ya terbuntu motor di puncak 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 pasir pasir mas kiri 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 Oke sobatku yuk kita coba lihat nih kebet katanya sih rumahnya yang rumah yang bagus ini pun sudah tidak terisi ditinggalkan oleh penghuninya karena memang tanahnya sudah mulai labil ada pergerakannya banyak siap habis badai nyobi nih nih sahabat rumah yang dua lantai ini pun penghuninya sudah tidak ada sahabat Masya Allah ya jadi rumah semegah ini sudah ditinggalkan karena memang takut karena tanahnya Masya Allah bener-bener sahabat ya sudah amblas ini rumah baru katanya baru setahun beres dibangun akhirnya ditinggalkan karena ah ngeri kali ya takut malam atau gimana gitu sahabat ngerentutnya bapaknya ngelelep tuh inipun SD Suradita lama tidak di tidak diisi tuh sahabatku karena tanah ngeri ya karena tanahnya memang terus udah mulai doyong-doyongnya banyak Masya Allah sebagian rumahnya pun ada yang sudah dibongkar sahabat ada sebagian yang sudah dirobohkan sudah pindah sahabat tuh ada sebagian yang masih bertahan jadi bener-bener seperti kampung mati ini ini salah satu contoh yang ditinggalkan oleh penghuninya karena ngeri nah ini ada jalur evakuasi bulan abdi ini suka raja abimah ahem kumpulan mati ya aku baru aduh aku punya restoran oh ada restoran iya iya aku aduh aduh iya aduh iya 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 ada yang ada di nasi Oh di pasir payum Puncak payum Oke sobatku Nah sobat Inilah kampung Suradita Yang ditinggalkan penghuninya Karena pergerakan Tanah ya Masjid Jami Al-Mu'minun Masjid Jami pun disini terlihat Sudah Doyong lah Semua memang karena Tanahnya Turun sahabatku Terlihat rumah-rumah agak miring Tapi Masih sebagian Ada yang Dihuni Dan sebagian Sudah ditinggalkan Nah seperti ini sahabat Seperti ini Ya kan Jadi turunnya sungguh sangat Jauh sekali ya Masya Allah Sudah Doyong Atau ini memang Bener-bener Amblas ya Kampung ini Dilanda Amblas Tanah Rumahnya Sangat bagus-bagus Sahabat Bu Bu Buntan Itu Kampung Suradita Kantun Sabaraha Tidak ada Tidak 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 Desa Elah Berarti Masing-masing Itu tahun Sabarah Tidak Sabarah 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 Dulu Tidak Sabarah Tidak 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 di mana itu di bantuan di desa? di pusat di pusat tidak laporkan, ditebang-pilihkan kadang-kadang parah jadinya tahun sabar itu ya pak? tahun 8, eh 22 hiji 22 hiji 22 hiji pak hari itu sampai 2 tahun 2 tahun masih menghormat sekali, itu kan kadang-kadang ada di rumah enak ya enak ya ngerentot gitu jadi baru lahir itu jadi itu lancur nama hari ini batuan minggu sepuluh puluh tahun di rumah bumi dengan sampai 2 tahun apapun di rumah bumi lancur jadi apapun itu bisa ya itu sobat gue jadi update ya suka raja tuh jadi bambu-bambu yang tadinya ada di atas itu sekarang sudah mulai turun oke maka tuh Bapak insya Allah mudah-mudahan ayah kita berjalan amin ya Allah biar Allah selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum kalau rumah-rumah yang terbuat dari tembok ini sahabatku sudah pasti nih belah atau apa retak-retak ya nih bahkan ada yang hancur sebegini nih dayong aturan ngering siraturahmi sarang sahabat Pak tapi Pak Iman Pak Iman RW Suradita oh Pak RW RW Suradita di tahun Sabaraha Bapak gak gebroknya gitu iya emang di tahun 2020 lah 2020 2022 2022 tapi sebagian warganya ngeralihnya kemana kemana wajah itu saya percaya lah ada Anuka Pasti Rengit Anuka Cia Yunan Pembangunan Mogo jadi kan kondisi pemerintah jadi itu dikondisi ke pemerintah oh jadi itu di alokasikan gitu ke pemerintah di hijau tempat penampungan itu cuma rencana hongkul coba rencana hongkul tapi nikah kewitainya kayak kapa pasnya di mana-mana nah kita maka berkata dimana kalau hayong penuh di kondisi ke pemerintah di selanjutnya di kondisi ke pemerintah sampai habis kan kita kan kita pemerintah ngalih ya mohon ke pemerintah di pasir gede tadi pasir gede tadi pasir itu ngelenggung itu kemana teh pasir gede si jalan si jalan tadi tadi pasir gede tetap kena ngerentet gitunya ngerentet ngerentet kita ya perubahan ya dengan ke karos ya ngerentet 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 terus kaya gini kita terus kaya ya jadi fondasinya pun terlihat agak hancur ya turun itu terus di karosongkan kaya murnya itu di barang wongkar gitu di robohkan ya tapi dibongkar kemarin kemarin di ala yang pun paling ganteng gitu kayaknya ya atau seayah kan pemerintah oh kok garut sobatku tuh ya jadi tuh lihat jadi rumah-rumah disini masya Allah sudah sebagian warganya mengungsi mencari tempat yang aman ya karena sama pemerintah tidak disiapkan lahan untuk pengungsian jadi masing-masing berbapaknya masing-masing kaduh kaduh rizki ngali di kaduh merennya seperti ini kan kebarna sebagian Rt17 tinggal rumah dari lah 100-100 seorang ayah sobar ha bumi di sini 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 sampai saat ini belum ada perhatian di sini tidak ada belum ada di sini ada kemarin akan di sini ada 48 kakak 48 kakak 2020 lah tapi kan kondisi 19 bahasa dayana jadi menima kurang lebih 187 188 balik kambang ke balik kambang sami balik kambang sati jalur jadi menggantunglah masyarakat menggantung ke mana masyarakat sami upaya desa seling muntangkan masyarakat ke mana muntangkan selingkan kecamatan kemana muntangkan tapi makanya oh 27 27 memang berita terjadi laporan di RT RW Kadus desa camatan tenang laundry atas gado terus baru sayapnya terancam iya, jadi tanah milik warga itu habis lah, habis ya karena diisi pun dipertahankan diisi pun ngeri, nyapanya tapi harus kemana cuma harus kemana untuk intansi terkait barangkali ini melihat nih keluhan warga karena memang ini kita warga disini adalah saudara-saudara kita ya juga buat pemerintahan coba tolong diperhatikan mereka harus pergi juga karena tidak ada biaya sementara tanah yang mereka miliki, ini hak milik terancam ya jadi karena sekarang terpaksa aja tinggal disini terpaksa lah maksakin serangan kemungkinan tidak masalah musibah surateteh di salapan lima salapan lima rasanya masyarakatnya kumaha gitu ya kalau usah ke masyarakat begitu inilah keluhan Pak RW mewakili warga masyarakat surateteh yang terkena dampak tanah amblas oke sahabatku mudah-mudahan warga disini ada jalan keluarnya pemerintah juga bisa mengusahakan untuk memberi lahan untuk warga mengungsi ke tempat yang lebih aman lagi di salit ayah gimana-gimana masyarakat ayah Pak kondisi masyarakat mana terus ngalikan itulah panjen pasti gede jadi bermasalah masalah listrik 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 upam ini gaduh hati sekitar sejuta empat-lima juta gaduh listrik upam ini gaduh mah poik-poik poik-poik soalnya kan jalurnya tebi tadi ya upam ini sirkabarnya kadang-kadang 500 meter 700 kali lima ribu tersabaraha mas kebayangnya gitu kan masang-masang raya uang masang kabelnya 5 juta biasa misalnya ayah pemerintah tersinggung dongkapnya ke abdi soalnya abdi ngerauskan anak masyarakatnya dongkapnya ke abdi intinya abdi bilang ah kok yang ada petak itu ngeraus nah emang keras gue abdi ya mohon mohon abdi pilih lah misalkan aparat abdi soalnya abdi intinya di bupati itu di desa obes sangat samatan ayah respon anak-an tapi cuma kumah itu kan sampai masyarakat surat misalkan anak segera diantep 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 itu kering masing-masing makap mudah-mudahan ada tersentukan pemerintah oke siap mudah-mudahan keluhan warga disini terdengar oleh para aparat desa maupun dari tingkat pusat bahwa warga memang menginginkan diperhatikan oke sahabatku sampai disini dulu bincang-bincang saya dengan Pak RW yang berada di kampung suridita ini mudah-mudahan lain waktu saya bisa berkunjung lagi ke sini dan juga ke kampung-kampung lain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum 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 selamat menikmati